Lanjut pada video kali ini, kita akan komparasi ya, head-to-head iOS 16 versus iOS 17. Kita akan membandingkan ya, 50 fitur baru. Yang pertama ngomongin perbedaan di tampilan lock screen ya. Lock screen setup iOS 16 dan iOS 17. Sebelah kiri aku iOS 16, dan sebelah kanan iOS 17. Langsung aja kita akan tes untuk add new wallpaper. Nah yang pertama untuk di fitur live photo ya guys. Kalau kita pilih live photo sebagai wallpaper. Nah kalau misalnya lihat ya, untuk di iOS 17, dia ada animasinya ya guys, di tampilan lock screennya. Sedangkan di iOS 16-nya dia nggak ada guys. Lanjut pada bagian font text-nya. Nah untuk di iOS 17, ini bisa diubah ya untuk size-nya, mau tebal, mau makin tipis. Sedangkan di iOS 16-nya dia belum bisa guys. Dan buat mengembalikan kebawaan default-nya ya untuk ukuran teks, teman-teman cukup double tap aja ya. Nah paling dari lock screen gini aja perbedaannya, iOS 16 dan iOS 17. Jadi dia ada animasinya, animasi di live photo. Lanjut masuk ke setup untuk home screen di iOS 17. Yang pertama perbedaannya, kalau kita masuk ke search atau spotlight search ya namanya. Nah kalau kita search wifi, dia lebih pintar lagi ya guys. Untuk wifi di iOS 17, spotlight search-nya langsung ada ya, setting-nya buat toggle-nya. Jadi kita bisa langsung on-off dari search ini. Nggak cuma wifi, kalau teman-teman cari bluetooth, dia juga langsung muncul ada bluetooth. Sedangkan di iOS 16-nya, ini dia belum bisa ya guys. Selanjutnya ngomongin di widget, widget di iOS 17 ini dia lebih interaktif lagi ya. Sebagai contoh, untuk widget musik. Nah widget musik di iOS 17, kalau bisa lihat perbedaannya, iOS 16 dia nggak ada tombol buat play button-nya. Dan contoh lainnya, pada widget kontak. Untuk widget kontak di iOS 17, dia support ya guys. Untuk action button, ada message dan ada panggilan telepon yang langsung call. Ini buat mengaktifkannya simpel banget ya guys. Tinggal kita hold aja. Pilih edit widget. Nah pastiin aja ya, buat show button-nya dalam posisi on. Selanjutnya fitur undo, ini juga udah support ya. Pada saat teman-teman setup home screen kalian, sebagai contoh disini. Kalau aku memindahkan satu icon apps. Ini kita geser ya. Nah untuk ngebalikinya, cukup kita shake aja ya iPhone-nya. Nah guys, ini akan muncul lah opsi untuk undo move bookmark. Nah teman-teman tinggal pilih undo. Dia secara otomatis akan kembali ya ke settingan awalnya. Selanjutnya fitur screen distance, ini sih sangat bermanfaat banget ya. Kalau kita cukup aktif menggunakan layar iPhone, layar iPad, dalam jarak yang dekat dengan mata kita. Ini nantinya akan muncul ya guys, notifikasi. Kalau iPhone kita ini terlalu dekat ya dengan mata kita. Dan notifikasi ini akan hilang, jadi teman-teman menjauhkan sedikit ya device kalian dari mata. Nah buat mengaktifkannya, ini simpel banget guys. Di iOS 17, teman-teman tinggal masuk aja ya ke setting, pilih screen time, dan pilih ya screen distance. Next, pada bagian screenshot. Nah di screenshot iOS 17, ini ada sedikit perbedaan ya guys, pada tampilan user interface-nya. Sebagai contoh, kalau kita pilih icon plus. Nah, misalnya ada perbedaannya. Yang pertama ada tambahan add sticker. Dan yang kedua, ini ngomongin buat UI ini juga udah berbeda ya dengan iOS 16-nya. Agak lebih besar, dan buat icon-nya dia sebelah kanan guys. Sedangkan untuk di iOS 16-nya, letakkan icon-nya, ini pada bagian kiri ya. Dan yang terakhir, yang menambahkan ya, menu baru juga, add shape. Jadi ada dua menu baru, ada add sticker, dan ada add shape. Lanjut pada bagian control center, walaupun sekilas ini ya sama aja ya dengan iOS 16-nya. Nggak ada yang berubah. Cuma seenggaknya, ada satu action baru ya, itu adalah untuk ping Apple Watch. Kalau kita klik. Kalau misalnya dia bisa mencari Apple Watch kita, itu bisa membunyikan ya Apple Watch kita. Jadi kalau teman-teman ini lupa naruh Apple Watch ke sleep, entah itu mungkin di tempat tidur, segala macem. Tinggal bunyiin aja ya, control center ini. Dan buat menambahkannya, tinggal masuk aja ke setting. Pilih control center, nanti akan muncul ya, pilihan untuk ping My Watch. Sedangkan di iOS 16-nya dia belum tersedia, guys. Lanjut, untuk fitur Dynamic Island, di iOS 17 ini buat teman-teman yang menggunakan Series 14 Pro ya. Untuk Shazam, dia sekarang juga sudah support ya, Dynamic Island. Selanjutnya, pada bagian papan ketik keyboard ini, menjadi salah satu peningkatan juga cukup besar. Agak receh, cuman sangat bermanfaat, guys. Sebagai contoh, kalau kita zoom ya di bagian text-nya. Untuk magnifier text-nya, ini lebih besar ya ketimbang iOS 16-nya. Lanjut, yang kedua, kalau kita select text, kita pilih select. Untuk icon-nya pun juga lebih besar ya, buat icon text-nya. Untuk icon select text-nya, guys. Ini juga lebih besar. Jadi, kita buat menggunakannya, ini ya lebih mudah juga ya. Selanjutnya, ada di aplikasi foto, kalau kita buka foto. Yang pertama, guys, kalau kita zoom satu image. Untuk DS17, dia akan muncul ya, untuk fitur Auto Crop. Dan yang kedua, kalau kita klik crop. Ini juga iOS 16-nya, kita pilih crop. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk UI-nya, ini juga sedikit berbeda ya, guys. Pada bagian paling atas, pada bagian paling bawah. Ada sedikit aja ya, perubahan untuk di setiap masing-masing icon-nya. Dan yang terakhir, untuk di aplikasi foto, dia juga sudah support ya, langsung add sticker. Kalau kita hold satu objek atau satu subjek. Nah, di iOS 16, dia hanya muncul tulisan copy dan share. Sedangkan di iOS 17, ada tulisan ya, copy, add sticker, dan share. Kalau kita pilih add sticker, dia akan langsung nambah ya, ke koleksi sticker kita. Dan gak hanya sticker aja ya, ada lagi pilihan menu add effect di bagian stickernya ya. Kalau kita klik stickernya, ada pilihan menu add effect. Kalau kita klik, di sini ada 5 ya, 5 animasi atau 5 filter yang bisa kita gunakan. Lanjut pada bagian kontak, di sini juga ada satu fitur baru ya. Ada kontak foto and poster. Sedangkan di iOS 16, dia gini aja ya. Dan di iOS 17, ya ini ada sedikit penambahan kecil aja atau perubahan sedikit. Jadi kalau teman-teman udah di iOS 17, teman-teman yang gak masuk ke kontak, pilih kontak and poster, dan pilih edit. Nah, di sini teman-teman bisa meng-customize ya, untuk poster kalian. Bisa menggunakan foto, bisa menggunakan emoji, maupun monogram. Selanjutnya, fitur live voicemail. Kalau teman-teman lagi berhalangan buat ngangkat telpon, ini nantinya secara otomatis pada bagian lock screen kalian. Ketika ada panggilan telpon, ini akan muncul juga ya, untuk dukungan live text-nya. Jadi sementara teman-teman gak bisa angkat, cuma teman-teman tetap bisa membaca isi pesannya. Lanjut, fitur device time ini juga udah berbeda ya, buat tampilan UI-nya. Ini adalah merupakan tampilan UI, ketika teman-teman abis menelepon seseorang, namun mereka gak bisa mengangkat. Di iOS 17 ada pilihan ya, buat record video, jadi buat teman-teman ini bisa meninggalkan pesannya. Sedangkan di iOS 16-nya dia belum support guys. Dan ngomongin buat tampilan UI-nya, ini juga agak berbeda sedikit ya, pada bagian bawahnya. Call back, cancel, leave message. Kalau di iOS 17, kalau gain, dan record video. Selanjutnya, fitur baru di aplikasi Safari ya guys. Nah, disini sebagai contoh yang pertama, kalau kita klik icon A, sebelah kiri bawah, di iOS 17 ada fitur baru ya, listen to page. Dan kalau kita klik listen to page, dia akan membacakannya, isi pada bagian teks websitenya. Lanjut, kalau kita masuk ke private browser, kita geser ke atas. Kita pilih private browser, kita geser ke kanan. Nah, untuk melihat isi kontennya, dia membutuhkan password ya guys. Entah itu flash ID, maupun touch ID. Sedangkan buat di iOS 16-nya, kalau kita pilih private, nah, dia gak ada password apapun ya, langsung bisa diakses. Next, buat clear history, ini juga ada sedikit perubahan UI ya guys. Kalau kita pilih icon bookmark, ada bagian bawah, dan pilih untuk history. Nah, disini akan muncul pilihan clear buat history, kedua juga sama. Dan kalau kita klik, nah, ini adalah perbedaan ya guys. iOS 17 ini muncul UI baru, last hour, today, yesterday, all history, dan pilihan menu langsung ya, untuk close all tabs. Sedangkan buat di iOS 16-nya, dia gini aja ya, di satu menu yang sama, atau satu UI yang sama ya. Lanjut, ngomongin di fitur iMessage, iMessage iOS 16 dan iMessage iOS 17, kalau kita buka. Nah, yang pertama ya, untuk di iOS 16, ini UI-nya masih di bagian bawah ya, UI buat menu di iMessage. sedangkan di iOS 17-nya, teman-teman harus klik dulu ya, icon plus. Dan dia baru muncul ya, untuk menu-nya. Dan menu ini pun teman-teman juga bisa ubah lagi ya, buat urutan posisinya, sebagai contoh, location, knockout edit ke paling atas, sticker nomor 2, audio nomor 3. Jadi buat teman-teman ini bisa, mengubah ya, buat urutan posisinya. Selanjutnya, fitur swipe to reply, jadi kalau kita mau membalas, cuma tinggal kita geser aja ya, ke kanan. Nah, teman-teman bisa langsung reply ya, isi pesan teks-nya. Sedangkan buat di iOS 16-nya, dia belum bisa guys. Selanjutnya, peningkatan pada bagian sticker. Jadi kita bisa menggunakan sticker ya, di iMessage. Dan teman-teman juga bisa bikin baru ya, sticker-nya. Tinggal kita pilih add. Dan sebagai contoh, untuk yang mobil, nah dia akan secara otomatis langsung ya, mengekat buat background-nya. Tinggal pilih add to sticker. Nah, dia akan langsung masuk ya, ke bagian stickernya. Selain sticker, disini ada fitur lagi ya, fitur untuk check-in. Nah, ini guys, fitur check-in. Jadi disini kita bisa memberitahu ya, kapan kita pergi, dan kapan ya kita sampai. Ini mungkin lebih tepatnya, buat orang tua kali ya, untuk ngelacak anaknya, apakah udah sampai, pergi dari kapan. Dan yang terakhir, pada bagian memoji, disini ada penambahan 3 memoji baru ya. Perbedaan selanjutnya, ada di aplikasi App Store. Kalau kita buka App Store, dan tes ya, download satu aplikasi, sebagai contoh Mobile Legends. Kita klik Mobile Legends-nya. Nah, ini sih harusnya dia muncul ya, remaining time-nya. Coba kita back dulu, masuk ke Mobile Legends lagi. Nah guys, dia muncul ya, buat remaining time download-nya. Sedangkan di iOS 16-nya, dia polos gini aja ya, kayak icon loading. Lanjut, masuk di aplikasi setting. Untuk di setting, disini cukup banyak ya, perbedaannya, antara iOS 16 dan iOS 17-nya. Yang pertama kita mulai dari Apple ID. Kalau kita klik, nah kamu bisa lihat ya, untuk UI-nya yang paling atas, ini juga udah berbeda ya guys. Dan kalau kita pilih iCloud, di iOS 17 ada satu tambahan settingan baru, recommend for you, kalau kita klik. Nah, disini ya, ada rekomendasi buat meningkatkan iCloud kita, iCloud storage ya. Jadi sekiranya, untuk backup-an yang udah gak berbeda penting, kamu bisa lihat lagi ya, isi backup-annya. Dan kalau menurut teman-teman ini bener gak penting, teman-teman tinggal delete aja ya, buat meningkatkan free up storage-nya. Lanjut, kalau teman-teman pilih iCloud backup, kita pilih iCloud backup. Nah, di iOS 17, disini ada satu settingan baru ya, backup menggunakan seluler data. Sedangkan buat di iOS 16-nya, dia gak ada ya guys, buat opsi pilihan menunya. Next, pada bagian menu setting fokus, kalau kita pilih, sebagai contoh, do not disturb, dia juga udah support ya, untuk di Apple Watch. Jadi Apple Watch ini juga support ya, fitur fokus. Lanjut, pada bagian general, kalau kita pilih iPhone storage, nah ini biar yang kita loading sedikit ya, nah ini tumben cepet nih, biasanya ini ngebug ya, di iOS 16. Kalau bisa lihat ya guys, perbedaannya, yang pertama, karena aku menggunakan double WhatsApp, dia langsung kegabung ya, menjadi satu storage, atau satu UI ya, satu menu, biasanya di iOS 16, ini dia terpisah ya guys, buat saiznya. Dan kalau kita geser ya, di iOS 16, dia akan full ya, nunjukin semua aplikasinya, sedangkan buat di iOS 17-nya, dia gak semuanya nunjukin ya guys, dia ada pilihan lagi, buat menu show all, kalau kita pilih show all, dia baru ya, nampilin semuanya. Dan yang terakhir ya, di sini kita bisa memfilter, ada tiga opsi ya, kalau bisa lihat di sini ada pilihan size, menu size baru ya guys, kalau kita klik, nah kita bisa filter, menggunakan tiga fitur ini ya, size, name, dan last use date. Next, Apple juga menambahkan ya, di sini menu standby, kalau kita klik standby, nah teman-teman mungkin juga udah tau ya, fitur ini, kayak cuman apa ya, menampilkan beberapa informasi, seperti jam, tanggal, pada saat kalian charging iPhone-nya, dalam posisi landscape, buat aku sih ini, agak useless ya fitur ini. Next, ngomongin di Siri, Siri di iOS 17, kita buat manggilnya, gak perlu hey Siri, kalau kita klik di sini, listen for, kita bisa manggilnya, menggunakan Siri aja ya, tanpa hey. Next, pada bagian privacy and security, ini juga aku udah sering bahas ya, ada menu baru, sensitive content warning, kalau kita klik, di sini dia bisa mendetect ya, foto-foto atau video, yang berbau agak porno. Next, pada bagian setting password, di sini ada sedikit perubahan UI-nya, tipis-tipis, ada penambahan icon baru ya guys, di security communication, password option, dan ini ya yang baru, share password and passkey, nah di sini kamu bisa share ya, password dan passkey kalian, tujuannya buat apa, kalau sekiranya teman-teman ini lupa password, atau segala macemnya, kamu bisa menggunakan recovery-nya ya, dengan orang-orang yang udah kalian tambahkan, di dalam share password ini, selanjutnya, fitur recently delete, jadi kalau teman-teman abis delete password, kita bisa ngeliat kembali isinya, atau kita bisa recovery ya, dan gak cuma itu aja guys, ini menurut info juga, nanti ke depannya, untuk password ya guys, kalau kita abis mengubah password, ini buat password lamanya, kita masih bisa ngeliat ya, sampai 72 jam ke depan, jadi kalau sekiranya teman-teman, abis berganti password, tau-tau kalian lupa, nah teman-teman bisa cek kembali ya, password lamanya, lanjut pada bagian password option, kalau kita klik, di sini ada fitur baru ya, clean up automatically, verification code, jadi buat isi pesan text, isi pesan email juga, yang merupakan verifikasi kode, ini akan secara otomatis ke delete ya guys, kalau teman-teman, udah abis menggunakannya, menggunakan fitur auto fill password, lanjut pada bagian kamera, kamera setting, yang pertama, kalau kita pilih record video, nah disini ada fitur baru ya, lock white balance, ini sih bener-bener penting banget ya, kalau kita lagi shooting video, jadi buat balance nya ini, gak berubah-berubah ya, karena ini cukup mengganggu banget ya, dalam perubahan warnanya, selanjutnya adalah fitur untuk level, nah pada bagian composition, ini ada fitur baru ya, level, jadi kalau teman-teman melakukan foto atau video, dia nanti akan ada garis di tengahnya ya, dengan tujuan ya, biar hasil foto atau videonya, ini pasti lurus ya, gak ada melencong ke kiri dan ke kanan, lanjut pada bagian privacy dan foto, kalau kita pilih privacy, foto, disini Apple mengubah sedikit ya, buat penamaannya aja, sebagai contoh buat yang Instagram, nah untuk privacy foto, disini select foto berubah, yang menjadi limit access, dan alphoto berubah, yang menjadi full access, paling cuma gini aja ya, perubahan kata-kata sedikit, perubahan UI tipis-tipis, dan yang terakhir, penambahan fitur di accessibility, nah yang pertama pada bagian hearing device, ada penambahan lagi ya, hearing control center, dan TTY, selanjutnya Apple juga menambahkan fitur, live speed, dan personal voice, jadi fitur-fitur baru ini, akan mempermudah mereka, atau membantu mereka, yang memiliki kebutuhan khusus ya, dalam menggunakan device Apple-nya, oke guys, mungkin sekian dulu aja ya, video kali ini, perbandingan iOS 16 dan iOS 17-nya, nah menurut teman-teman gimana nih, apakah worth it ya, buat upgrade ke iOS 17 ini, silahkan ya guys, tinggal tulis aja, pada kolom komentar, sekian video kali ini, sampai kembali di video selanjutnya, bye bye,